Indonesia! Indonesia! Legenda sepak bola Indonesia kejam naturalisasi tim NAS PSSI saat ini tengah menggalakkan program naturalisasi untuk tim NAS Indonesia Beberapa pemain keturunan yang mentas di mancanegara jadi target naturalisasi dari PSSI Di mana saat ini masih ada tiga pemain yang proses naturalisasinya belum selesai Mereka ialah Sandy Walls, Jordi Amal, dan Saint Patinama Jika ditarik ke belakang, naturalisasi pemain ini adalah permintaan dari Sinta Yong Untuk membangun tim NAS Indonesia Terlebih untuk agenda Piala Asia 2023 dan Piala Dunia U20 tahun depan Namun ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan naturalisasi pemain keturunan Salah satunya adalah legenda sepak bola nasional Alexander Pulalo Lalu apa alasan yang membuat Pulalo tidak sependapat dengan Sinta Yong? Palang pintu tim NAS Indonesia era 1993-2004 itu melihat masih banyak bibit-bibit lokal yang belum tergali Karena itu naturalisasi dianggap tidak terlalu penting Sebenarnya tim NAS Indonesia tidak perlu naturalisasi Kita itu punya banyak pemain lokal Naturalisasi enggak begitu penting Pulalo juga melihat pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI Nyatanya memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dengan pemain lokal Kalau ambil pemain naturalisasi harus yang kualitasnya jauh di atas pemain lokal Tetapi yang saya lihat kebanyakan selevel Imbuhnya Pemain naturalisasi memang silih berganti menggunakan jersi Garuda di dada Mulai dari era Christian Gonzalez Vito Gonsalves Greg Nwokolo Victor Iqlonevo Hingga yang terbaru Sandy Walls dan Jordi Amat Namun ada sedikit perbedaan dari cara PSSI memilih pemain yang akan dinaturalisasi untuk berkostum tim NAS Indonesia Apabila sebelumnya banyak mengambil pesepak bola asing yang tampil apik di Liga Nasional PSSI kini mencari pemain keturunan Indonesia yang merumput di tanah Eropa Sebab itu merupakan permintaan langsung dari pelatih tim NAS Indonesia Sintayong Juru taktik asal Korea Selatan itu lebih senang menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia agar timbul jiwa nasionalisme Selain itu PSSI memaksimalkan pemain muda untuk dinaturalisasi Dengan harapan karir mereka masih panjang dan bisa membela tim NAS Indonesia hingga beberapa tahun ke depannya Terima kasih telah menonton!